Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa lagi di channel kampung gitu Ini sana kita di Jalan Baru Morai Alahan Panjang Tepannya tadi Setelah Pertasop Morai Yang depan T0 dari Jalan Baru Morai Alahan Panjang ini Ini kayaknya hari ini agak sulit dilewati Karena Ini tadi malam hujan lebat Ini di PLTM Yang disini juga agak susah Karena ini Ini di PLTM Bayang Nyalo Ini agak licin Ini bagi di sana yang manjak Ke Jalan Baru Morai Alahan Panjang Harap hati-hati saja Ini karena memang kondisinya Agak licin Agak licin sekali hari ini Karena memang tadi malam Kayaknya Jalan Baru Morai Alahan Panjang Hari ini hari ini hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Hari agak sedikit agak pendung Tapi mudah-mudahan nanti siang juga Dibacakan pesahabat Jalan Baru Morai Alahan Panjang Alhamdulillah pengerjaan jalan Untuk lanjutan proyek Jalan Baru Morai Alahan Panjang ini Udah dilanjutkan lagi Dan udah beberapa hari ini Berjalan Sekarang kemungkinan Lagi pembersihan material Lonsor yang ada di Cucat Dan di Gantung Mudah-mudahan saja Jalan-jalan bersahabat Agar proyek ini sejak selesai Dan mudah-mudahan Tempat di Asfal sana Jalan Baru Morai Alahanan Tapi ini kondisi di Tempatan Botan Pasirah Kita akan coba nanjak Kemudahan aman hari ini Kita coba lulan aja Hari ini hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Sekitar jam Ini jam 10.30 pagi Di sana Di sana yang akan Melintas di jalan Baru Morai Alahanan Panjang Karena perjadiannya Karena memang cuaca Terakhir ini Sering hujan Alhamdulillah Yang lonsor di arah Bungi Jandung Udah dibayaskan Ini kondisinya hari ini Ini lonsor pertama Di ujung asfal Setelah Di Patan Botan Pasirah Di sebelah kanan Di beli yang Udah aman Memang sih perjalanan di sini Memang sangat menantang Salih sana Terima kasih telah menonton! Ini kondisinya di sini Di lonsor yang kedua Sebelumnya Kita cekkan lagi Gandung Kayaknya lumayan licin juga Pagi ini Oh Aduh 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 Kayaknya lumayan licin nih Sana Ini di Tanjakan Gandungnya sana Ya ini udah dibersih Dibereskan oleh Escapator dan Bulldozer Beberapa hari yang lalu Dan kemungkinan yang di puncak sini juga Di bagian puncak juga ada lonsor Tapi kayaknya udah selesai juga dibereskan Kemungkinan pengerjaannya sekarang di arah rest area 1 Di puncak sana-sanak Kemungkinan itu juga lagi dibersihkan juga Ini kondisinya hari ini Karena memang tadi malam hujan lebat Jadi Ini udah padat Tapi kalau untuk kendaraan biasa Kayak kita pakai Matic ini Agak kewalahan juga Ini sana Tapi bisa dilewati kok Yang ini aman Sampai nanjak ke arah sana Ini bagi dosana yang berpetualang Kesini Hati-hati aja Ini udah aman kok sana Ini Nah ini aman Tuh Lalu ke atas sana aman Tapi ya memang Tuh Kita lihat Bekas jalan Kayaknya nih mobil ini Yang berusaha untuk naik tadi Tapi kayaknya Sampai disini aja Karena cukup Susah juga nanjak Kalau kendaraan Bukan Kendaraan yang spesial off road sana Ini kondisinya hari ini Tapi lancar Yang lonsor udah dibereskan sana Kemungkinan yang akan menantang lagi Yaitu dari Ya race area Satu Tanjakannya Sampai ke Kayu duo Itu kemungkinan yang akan lebih Menantang lagi hari ini sana Karena memang tadi malam hujan lebat Bagi sana yang datang ke sini Harap hati-hati aja Selamat berpetualang Pastikan kendaraan Fit Juga Pastikan juga dengan rombongan Kalau sebaiknya ke sini Jadi bisa saling membantu sana Ini yang sebelumnya agak menganggak disini sana Ini ada jurang yang agak menganggak juga dulu sebelumnya Sana bisa cek video kami sebelumnya Tapi sekarang udah ditimbun Sebelah sini Dan ini namanya Bukit Gandum Beberau Disini ada pekampungan sana Di sebelah sini Sana itu saya cek video kami sebelumnya Itu ada sekolah dasar Kalau nggak salah SD juga ada disini Tapi waktu itu dipindahkan ke arah sindang Pesia Selatan Sumatera Barat Karena memang daerah ini agak terisolir Jadi disini memang ada dulu Beberapa Kampung Jadi yang ini Kampung Bukit Gandum Kemudian yang di arah sana itu Binwang dan Sariq Bayang sana Yang ini dipindahkan ke Sindang Bagian selatan Pesia Selatan Sumatera Barat Ini tahun Kalau nggak salah itu tahun 97 Dan mungkin ada sana kita yang dari sindang Yang berasal dari kampung ini Bisa berbagi di kolom komentar sana Ini keadaan kampungnya sekarang Dan Alhamdulillah Jalannya udah dibersihkan Dan mudah-mudahan cepat di asfal Kemungkinan yang ini Tahun ini akan di asfal Dan akan lancar Dan mudah-mudahan tidak ada lagi lonsor sana Nih kayaknya pengerjaan di arah Di arah atas sana-sana Ini mudah-mudahan saja tidak hujan lebat Dan ini kayaknya udah agak mendung juga hari ini Oke sana Sian dulu video kita Untuk ke arah sana nanti kita lanjutkan Mungkin beberapa hari ke depan Kita akan lihat lagi berkembangan Bagaimana di puncak Bagaimana di ikan dunia sana Baik sana terima kasih Sampai jumpa di video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video kami berikutnya